Halo teman-teman, saya Perjawi Ratpa, ini mesin panggang guling mini yang saya buat sebelumnya. Mesin ini dilengkapi dengan dimmer dan motor gearbox mini, dengan pegangan lidi sate untuk daging gulingnya. Mesin ini saya akan modifikasi atau saya rombak agar tidak lagi menggunakan arang untuk apinya, tapi agar bisa langsung untuk panggang guling di atas kompor. Kayu besarnya itu saya lepas dan ambil tiangnya saja. Paku-pakunya saya bersihkan dahulu. Ini masing-masing tiang gulingnya akan saya beri dudukan kayu yang saling terpisah antara kedua tiangnya ini. Saya pakai kayu yang besar dan berat agar tiangnya nanti tidak mudah roboh saat mesin gulingnya bekerja. Tiangnya ini saya paku yang kuat. Ini bagian tiang yang dengan motor dan dimmernya. Tiang yang satunya saya pakai kayu yang sebelumnya digunakan. Kayunya memang tidak begitu berat, tapi tiang ini juga hanya menyanggat tanpa ada beban momentum dari mesinnya. Juga nanti ini tiap tiangnya akan diberi plat yang akan saling memegang sehingga menjadi kokoh saat berdiri. Bot pegangan ini atau tempat menggantung wadah arangnya yang sebelumnya ini digunakan, ini saya lepas saja. Ini kaleng susu bekas, kaleng susu bubuk anak-anak yang berbahan plat besi. Plat bagian tutup atasnya ini saya potong, dibuang saja. Memotongnya saya gunakan gerinda agar mudah dan cepat. Juga plat untuk tutup bagian bawahnya juga saya buang. Lalu kalengnya saya belah, sehingga ini menjadi lembaran plat yang lengkung. Saya juga belah untuk kaleng yang kedua. Selain kaleng susu bekas, bisa juga memakai plat lain atau bisa beli yang baru. Tapi jadinya harus keluar ruang. Setelah kedua kalengnya ini dibelah, saya renggangkan platnya agar menjadi seperti setengah lingkaran. Kedua platnya ini saya renggangkan dengan besar yang sama dan bentuk yang sama. Keuntungan menggunakan bekas kaleng ini, platnya terkesan kaku karena adanya guratan atau 4 garis tepuk di tengahnya sehingga tidak mudah beko. Plat kaleng ini kemudian saya pasang di tiang guling panggangnya. Saya pasang di bagian bawah tiangnya. Bagian bawahnya harus rata dengan kayu dudukannya. Plat yang satunya saya pasang di atasnya. Tingginya melebihi tiangnya. Saya potong membuat celah pada bagian tengah platnya untuk celah masuk lidi guling panggangnya. Saya buat platnya ini lebih tinggi dari tiang gulingnya agar panas dari apinya tidak langsung menyebar keluar sebelum melewati daging gulingnya. Setelah pas, saya pasang plat yang keduanya. Lalu saya paku. Saya potong dan saya belah lagi kaleng susunya. Juga dua kaleng susu yang sama. Saya pelakukan pekerjaan yang sama seperti pengerjaan plat kaleng sebelumnya. Kedua platnya ini juga saya pasang pada tiang guling yang satunya. Sama seperti pengerjaan pada tiang sebelumnya. Untuk tiang yang ini agak sedikit hati-hati. Karena di tiang ini ada motor dan dimer nanti agar tidak rusak saat pengerjaan. Terutama saat proses pemakuan pada plat ke tiangnya. Oke ini kedua tiang guling panggangnya sudah diberi plat. Dan ini sebenarnya sudah selesai. Saya coba untuk menyatukan kedua tiang guling ini. Memastikan plat yang terpasang ini sudah pas dan cocok saat disatukan. Jadi ini seperti sebuah cerobong api. Cerobong panas yang menyalurkan panas dari bawah ke atas gulingnya. Agar tidak keluar sebelum mengenai gulingnya. Saya bersihkan dulu sisa-sisa susunya. Oke ini sudah siap saatnya untuk dicoba. Ini dipasang dan dipakai di atas kompor. Karena memang desainnya memang dibuat untuk bisa digunakan di kompor gas. Tidukan wajan kompornya dilepas agar kompornya datar. Mesin gulingnya saya tempatkan tepat di atas tungku api kompornya. Ini plat kalengnya pemasangannya atau penyambungannya harus rapi. Ini karena saya suka yang rapi-rapi. Kalau rapi jadinya tidak membahayakan. Ini alatnya diposisikan di tengah-tengah perapiannya. Saya atur-atur posisinya agar baik dan pas di tengah-tengah. Ini tongkat atau lidi untuk sate gulingnya. Ini ujung dan tebalnya menyesuaikan penjepit pada motor pemutarnya. Ini saya coba untuk mengguling atau memanggang paha ayam ini. Saya gunakan paha ayam agar kelihatan menggoda di videonya. Sebisa mungkin dalam penusukannya ini saya ambil di tengah-tengah agar seimbang. Ini guling satenya saya pasang di mesinnya. Ujungnya dipasang di penjepit pada motornya. Ini gaginya digeser-geser agar posisinya pas di tengah-tengah. Agar matang sempurna nantinya. Saya siapkan listriknya. Mesin ini menggunakan power supply dari adapter 5V. Setelah listriknya dipasang, saya putar dimmernya. Saya putar dimmernya perlahan-lahan hingga gulingnya mulai berputar. Saya gunakan putaran rendah saja agar dagingnya nanti. Ini agar dagingnya tidak kendor dari lidinya. Karena putaran yang terlalu kencang. Apinya dinyalakan. Saya atur nyala apinya yang kecil saja. Meskipun nyala apinya kecil, tapi ini terasa sangat panas pada dagingnya. Karena panasnya ini tidak tersebar keluar sebelum sampai ke dagingnya. Ini putaran dagingnya seperti itu karena ini dagingnya masih basah dan berat. Juga ini kayaknya karena tidak seimbang saat penusukannya. Saya atur lagi dimmernya agar putarannya semakin rendah. Kalau dibandingkan dengan menggunakan arang, dengan kompor gas ini, proses guling panggang daging ayamnya ini lebih cepat. Saya juga tidak repot harus menjaga bara api agar tetap panas kalau menggunakan arang. Dagingnya ini matang jauh lebih cepat. Oke teman-teman, semoga videonya menginspirasi. Klik like jika suka, beri komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!